Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview tentang Realme GT Neo 2 Setelah membawa Realme GT Master Edition Realme membawa seri lainnya ke Indonesia Dengan spesifikasi, prosesor dan RAM yang lebih ngebut Bernama Realme GT Neo 2 Saya pun menjadi salah satu orang pertama Yang berkesempatan menjajal Realme GT Neo 2 Sekaligus melakukan review untuk mengetahui Kelebihan dan kekurangan dari HP Dengan kamera 64MP dan baterai 5000 mAh tersebut Saya sangat terpukau dengan desain yang ditawarkan Oleh HP flagship Realme 1 ini Kebetulan unit Realme GT Neo 2 Yang saya review dibalut dengan warna Neo Green yang sangat eye-catching Dan menjadi pembeda daripada smartphone lain di kelasnya Warna Neo Green terasa sangat spesial Karena ini merupakan desain original yang berasal dari Realme Design Studio Clear warna hijau muda nantrang Yang dipadukan dengan warna hitam glossy dan matte pada bingkai bodinya Menghadirkan mewah dan segar Lanjut ke review layar Realme GT Neo 2 sudah mengusung layar dengan diagonal 6,62 inch Beresolusi Full HD Plus Panel layarnya menggunakan AMOLED E4 Samsung yang terkenal mampu menampilkan konten visual yang tajam dan imbersif Mengenal sedikit tentang AMOLED E4 buatan Samsung Panel display ini bisa ditawarkan oleh smartphone kelas flagship dengan harga di atas rata-rata Realme GT Neo 2 menjadi salah satu smartphone dengan kinerja Bagus di tahun ini berkat adopsi prosesor Snapdragon 870 5G yang kuat Seperti yang sudah sering kami infokan Snapdragon 870 5G Membawa keunggulan Snapdragon 865 Plus Dengan peningkatan clock speed yang lebih tinggi Prosesor Snapdragon 870 di Realme GT Neo 2 Dibangun berdasarkan teknologi proses 7nm yang bertenaga juga hemat daya Prosesor ini memiliki konfigurasi 8 core CPU yang terdiri dari 3 kluster Review Realme GT Neo 2 berlanjut dengan membahas sektor kamera Smartphone ini mengusung 4 kamera 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan Kamera belakang terdiri dari kamera utama dengan sensor Sony IMX682 Dengan bukaan lens f1.8 Kamera ini tidak didukung OIC atau Optical Image Stabilization Namun ada Gero AIS disini untuk membantu stabilisasi gambar Terima kasih telah menonton video ini Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini